Terima kasih Pak Sekian karena dalam ketermatasan waktu dan dalam kesibukan masih tetap mampu meluangkan waktu untuk menghuti post-post kami di hari ini Pak Sekian. Yang saya hormati Pak Ketispora Provinsi Maluku, Pak Satwati Sena. Yang saya hormati Pak Ketua Komunik Provinsi Maluku yang juga dalam hal ini diluat pilih oleh Pak Sekretaris Umum, Pak Roy Mhomi. Yang saya hormati para Ketua Komunik Provinsi Maluku. Yang saya hormati para Ketua Komunik Provinsi Kabupaten Kota Musuh Indonesia Maluku. Yang saya hormati para Ketua Komunik Provinsi Maluku yang berkenan hadir, berhadirawan, dan panitia pelaksana yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita berjadikan kunci dan syukur ke dirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada 10 juta waktu kata-kata kasihnya, maka hari ini musyawara provinsi pertama musuh Indonesia Maluku, makbul kita berkelar dan semoga saja bisa berjalan secara baik sehingga terakhirnya bisa luarai juga dalam segala petisi yang sekarang. Yang saya hormati Pak Sekian dan Bapak Ibu, orang-orang kata sekalian. Sekedar menginformasikan bahwa di atas kertas atau realnya atau formalnya musuh Indonesia, hari ini atau pada tanggal 9 Oktober tahun 2022 kemarin tepat berusia atau tahun. Itu realnya. Tetapi seyogianya musuh ini sebelum menjadi anggota komni itu sudah bertahun-tahun. Bahkan bertahun sebelum menjadi anggota komni itu sudah bergelut dengan berbagai pembinaan di cabang warga musuh di Maluku. Dan kemudian kemarin seyogianya tanggal 9 Oktober itu berakhir masa jembatan kami. Dan atas usulan dari pengurus provinsi pusuh Indonesia Maluku, akhirnya kami diperpanjang, SK kami atau diperpanjang sampai berakhirnya penyelenggaraan bekal olahraga provinsi Maluku keempat tahun 2022 kemarin. Kali ini karena seyogianya biasanya itu ketika kita berat terpatah dengan momen-momen besar, itu biasanya kita tidak bisa berkonsentrasi secara baik. Sehingga berdasarkan pertimbangan itu kami mengusurkan tentu dibeser setelah berakhirnya bekal olahraga provinsi Maluku kemarin. Dan atas pertimbangan Bapak Kedua Umum melalui Bapak Sekjen kami diberikan waktu sampai bulan besesnya. Bahwa adanya ini seyogianya kami sangat berkeinginan untuk menyelegarakannya secara lurik atau secara penyelenggara langsung. Namun karena pertempatan dengan penyelenggaraan KOKMAL yang baru selesai bulan momen terakhir, dan pada bulan Desember itu ada sebagian dari anggota pengurus Kabupaten Kota yang juga baru tiba di daerah masing-masing. Ini karena, maaf, Pak Sekjen kami wilayah Kepulauan, sehingga 11 Kabupaten Kota ini, 10 Kabupaten Kota-Kotanya di luar Kota Ambon. Sehingga perjalanan masing-masing Kabupaten Kota rata-rata melalui jalur udara dan jalur laut, karena harus menyeberang laut dan teluk. Sehingga memang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, dan ketika pengurus Kabupaten Kota kemarin terlibat semua berpartisipasi, menjalankan, menikuti pekan olahraga provinsi kemarin, dan semuanya baru tiba di Kabupaten Kota, kemudian berkepatan dengan bulan Desember, kelahiran di Salmasi, Tuhan kami, Yesus Kristus, dan di suasana atau situasi seperti ini, biasanya tiket perjalanan dari Kabupaten Kota atau kembali atau dari Kabupaten Kota ke provinsi itu, bahkan biasanya lebih mahal dari ke Jakarta, Pak Sekjen. Yang terkait dengan itu, maka kami menyepakati bersama dengan seluruh jajaran pengurus Kabupaten Kota, dan menyetujui untuk kami bisa melaksanakan secara hybrid. Jadi hari ini sebagian berada di sini, mengikuti langsung secara ruling, tetapi sebagian lagi mengikuti secara garing dari wilayah masing-masing. Itu gambaran si Kak. Kemudian bahwa saya atas nama ketua umum Pemurus Kabupaten Kota, Pemurus Kabupaten Kota, mungkin memohonkan maaf juga kepada Pak Sekjen, kepada Pemurus Besar Husuk Indonesia, ketika mungkin kemarin, sejauh pembinaan kami sejak tahun 2018 sampai hari ini, kami selalu mengikuti berbagai event, apakah itu video nasional, apakah itu service nasional, apakah itu rakernas atau mukernas, kegiatan-kegiatan organisasi di Pemurus Besar Husuk Indonesia selalu kami ikuti. Namun karena kemarin, kebetulan yang pertama-pertama berkepatan juga dengan KORPROF kami atau di Maluku dikenal dengan KOKMAL, waktunya yang hampir bersamaan, sehingga kami dengan sangat menyesal tidak bisa terlibat dalam pengeluaran nasional WUSU yang dikenal di Surabaya, Jawa Timur. Dan semoga mungkin nanti di waktu-waktu petang, kami akan berusaha maksimal untuk bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan WUSU Indonesia. lain halnya juga mungkin perlu saya sampaikan kepada Pak Seger, bahwa WUSU Meluku ini juga dalam menangkai kesempatan sudah memperkenalkan baik itu penataran pelatih, juga penataran wasit, baik tiket nasional maupun internasional, penataran pelatih juga baik tiket nasional maupun internasional, dan kami juga sudah mendengarkan berbagai ribet baik itu di tingkat pemilayah maupun di tingkat Provinsi Maluku. Di tingkat wilayah tahun 2019-2020 lalu, kami memberikan nama peculuwil tim, atau peculuara di wilayah Timur. Memang berkepatan juga dengan akhir tahun, sehingga pesertanya tidak terlalu banyak, tapi semua bisa terserah secara baik. hal lain yang mungkin perlu saya sampaikan juga kepada Pak Seger, bahwa WUSU ini baru saja diterima menjadi anggota KONI pada tahun 2021. Jadi menjelang KONI kemarin baru kami diterima menjadi anggota KONI. maka diawali dengan itu, WUSU tetap tidak terlalu banyak. Kami bekerjasama dengan Kemenpora, juga bekerjasama dengan Yayasan, yang sangat membantu pada wayang Yayasan kami beradikannya, sehingga pelbagai event itu bisa terselenggaran secara baik, dan hingga hari ini kami bisa menjelenggarakan WUSPROF ini juga dalam segalanya. Setelah itu kami masih seumur janggung, sebagaimana juga mungkin WUSU Indonesia ini, tapi dengan perusahaan maksimal kami sudah bisa melahirkan beberapa prestasi di Vika, dan di Vika, baik di Petrunas Prapon di Semarang, kami meraih empat medali perunggu, dan juga baik itu di senior maupun di junior, dan juga di circuit nasional kemarin, meskipun hanya melibatkan 6-4, tapi kami juga meraih 3 berunggu. Tentu semua ini merupakan sasaran kami, pengkomusus Indonesia-Maluku, yang melakukan pembinaan secara terarah. Kami berusaha maksimal, dengan tertanti-tanti, dengan berbagai kelemahan, kelemahan yang ada, kami berusaha untuk mengikuti setiap baturan organisasi, baik itu PB, UI, maupun juga KONI Provinsi, Maluku. Terkait dengan itu, mungkin di kesempatan hari ini juga, ada pesan yang mungkin kami sampaikan juga kepada KONI Provinsi, Maluku, kami juga melalui Dinas Pemula dan Pembangunan Provinsi, Maluku, bahwa memang ada informasi yang kami terima, terkait dengan kejuaran-kejuaran organisasi yang baru itu, tidak lagi dibiayai oleh KONI Provinsi. Kalau terjadi demikian, memang, Backprof-Backprof itu mungkin akan berolah. Akan sangat kesulitan untuk bisa mengikuti program Dinas. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwa, kalau terkait dengan kejuanas, maka event propon itu akan terhadap kejuanas. Jadi kalau misalnya kita tidak melibatkan atau mengikut selesakan, atau berpartisipasi, atau kemudian KONI tidak bertanggung jawab karena ada kejuksertaan. Backprof-Backprof campur dalam KONI, maka adalah kejuaran-kejuaran nasional, maka tentu akan sangat memperhatikan kami. Nah, ini mungkin nanti menjadi kesukaan juga kepada KONI Provinsi, sehingga bisa kembali diperhatikan, karena saya memperhatikan mengamati beberapa capori yang keperangkat kejuanas di tahun 2021 ini, rata-rata cukup kesulitan dalam hal kebiayaan. Itu besar merupakan kami, yang disampaikan pada jajaran KONI Provinsi, dari KONI Provinsi, juga mungkin Pak Radis Bora bila membenarkan kami, sehingga mungkin kalau tidak dari KONI Provinsi, dan mungkin dari dinas pemuda dan olahraga, juga bisa terperhatikan untuk organisasi Jawa Olahraga. karena tujuan kita sama, membawa kebesaran olahraga Maluku ini di petas olahraga, bukan saja Jawa Olahraga, tetapi orientasi Jawa Olahraga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini, atas nama seluruh pengurus provinsi, yaitu Indonesia, Maluku. Saya menyampaikan terima kasih, dan atas partisipasi daripada rakyat saudara semua, seluruh dari 11 kabupaten kota, pusu Maluku ini sudah memiliki 9 pemurus kabupaten kota, dan hari ini semua terlibat secara darip dan duri. Mudah-mudahan dengan keterlibatan dan partisipasi dari para pengurus kabupaten kota ini, dan kami berharap ini sudah menyebar ke seluruh kabupaten kota, dan semua bisa menenjolkan pada event KOKMAL kemarin, bukan warraga provinsi kemarin, dari 9 kabupaten kota yang sudah terbentuk, 8 terlibat dalam kebijatan KOKMAL, atau bukan warraga provinsi, hanya Maluku Barat Kaya yang meskipun atlet-atletnya ada, tetapi tidak terlibat dalam event yang dimaksud. Ya mudah-mudahan nanti ada konsolidasi organisasi yang terus dibangun oleh pusu Indonesia, Kabupaten kota, sehingga tanggung jawab nanti yang berikut ini adalah konsolidasi kami disambil konsolidasi organisasi, juga fokus untuk membentuk 2 kepemurusan yang masih belum ada di Kabupaten Kota, yaitu di Kekulauan Bulu, di Pulau-Kekulauan Bulu, dan di Serang Kabupaten Gimor, atau SPT. Hanya tinggal 2 Kabupaten Kota ini yang masih menjadi prasarget konversional dan kerja dari Pemkrop di Sulawesi Indonesia. Sesat harapan kami bahwa di seluruh Kabupaten Kota ini bisa berjalan baik, sehingga musuh merubung ke depannya akan menjadi lebih baik. Kalau kita kemarin baru berusia 1-2 tahun sudah bisa mengikuti PON, menurutkan kali ini dengan berusia 3-4 tahun ini, kami akan menjadi semakin patah, meskipun bukan kejuang kami untuk berprestasi, karena mesaran organisasi masih pada ketidikan dan pemasaran. Tapi tidak terlepas dari itu konsentrasi kami karena akan membina dan melakukan program percepatan pada pembinaan atif untuk yang tetap atif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa ini seluruh jajaran pengurus provinsi, dan atas perhatian Bapak-Ibu semua, dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera wabarakatuh semua, Om Saji, Saji, Saji Allah. Salam warahmat! Salam musuh! Terima kasih. Terima kasih.